Pemirsa ratusan juru parkir yang bertugas di 87 titik tempat parkir tepi jalan di Kota Cimahi diberi pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi di Aula Gedung APM Kota Cimahi Jumat Siang dengan tujuan untuk memberikan penekanan kepada para juru parkir agar mematuhi aturan yang berlaku saat menjalankan tugas. Lebih dari 1.500 orang yang merupakan juru parkir tepi jalan yang bertugas di sejumlah titik di Kota Cimahi diberi pembinaan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Pembinaan ini dilakukan karena juru parkir memiliki kontribusi dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, para petugas parkir tepi jalan pun harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas. Pembinaan itu pun melibatkan pihak Satlantas Polres Cimahi. Wali Kota Cimahi Ajaib M. Priatna didampingi PLT Kadis Hub Cimahi menjelaskan Selain pembinaan, pihaknya pun memberikan seragam berupa rompi, topi, serta surat tugas yang berlaku selama 3 bulan dan harus diperbaharui setelah masa berlakunya habis. PLT Kadis Hub menambahkan, pemberian surat tugas ini dilakukan agar perjokian yang selama ini kerap dilakukan oleh para petugas parkir tidak akan terjadi lagi. Tapi intinya bahwa pembinaan ini bagaimana supaya kita jaga Cimahi ini tetap aman dan nyaman selama satu negara ini ketika yang punya geram pemarkir. Sekarang juga ada identitasnya, kita kasih rompi, kita kasih topi, kita kasih ID card yang itu tadi. Karena kan memang di beberapa ruas, supaya nggak jelas juga kan, kita sesuai penggunaannya itu resmi apa teresmi. Intinya adalah kita bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggahan parkir di Kota Cimahi, khususnya di on street ya. Karena kewarnaan kita di Kota Cimahi adalah on street. Bagaimana mereka memfasilitasi orang yang menuju parkir atau yang keluar parkir. Sehingga dari situ dari keselamatan juga kita ada, dan juga dari kami butuh PAD. Jadi itu dua hal yang kami upayakan bagaimana senyaman mungkin, seaman mungkin, disposisi pahlawan imunian pada masyarakat Kota Cimahi dalam pelayanan. Tapi juga kami bagaimana memberikan kepastian pada masyarakat terhadap petugas-petugas. Sementara, tarif parkir yang digunakan saat ini di Kota Cimahi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2017. Tarif parkir truk dan bus sebesar Rp5.000, bus sedang Rp3.000, angkutan barang, mobil box dan pick-up Rp2.500. Sedangkan kendaraan roda empat dan sedan Rp2.000, serta sepeda motor Rp1.000. Selain itu, masyarakat berhak meminta tiket parkir yang seharusnya diserahkan petugas parkir karena mereka dituntut untuk memungut sesuai tarif.